Bersama Perdana Menteri Jepang di Tokyo, Presiden Joe Biden menegaskan AS akan membela Taiwan jika diserang Tiongkok. Sikap ini berbeda dari pendekatan AS selama ini terhadap isu Taiwan yang disebut ambiguous atau sengaja tidak jelas secara strategis, karena tak mau memicu kemarahan Tiongkok. Tiongkok yang melihat Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari Tiongkok akhirnya merespons keras. Selain isu keamanan, kunjungan Biden juga berfokus pada isu ekonomi di kawasan yang menurut analis adalah sektor di mana AS jauh tertinggal dari Tiongkok. AS yang sempat tergabung dalam kemitraan Transpacific atau Transpacific Partnership, TPP, dalam masa pemerintahan Barack Obama keluar dari TPP pada masa pemerintahan Donald Trump. Sementara Tiongkok bersama dengan 15 negara lain di Asia Pasifik, termasuk sekutu AS, tergabung dalam kemitraan Ekonomi Regional Comprehensive, Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, dengan tujuan untuk mengurangi tarif perdagangan antara negara yang bergabung, hingga 90 persen. Pemerintah Biden meluncurkan inisiatif keterlibatan ekonomi AS dengan kawasan lewat IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Sejauh ini, 13 negara Asia setuju untuk bernegosiasi dengan AS, dan menurut analis, ini hasil yang cukup mengesankan. I think the administration did a pretty good job, to be honest, to get a wide array of different countries with different economic systems, different political systems, on board for IPEF. Namun kerangka kerjasama ini dirasa belum cukup dan kurang mengikat. On the other side of the ledger, the Chinese are, you know, certainly codifying those arrangements, and, you know, that I think is problematic when the US is not doing. So if we're in this quote-unquote extreme competition with China, what they're doing is not what we're doing, and it seems like they're doing a better job of it. Indonesia jadi salah satu negara yang berpartisipasi dalam IPEF. IPEF berfokus pada empat pilar yang jadi kerangka kerjasama untuk mempermudah kerjasama ekonomi dengan AS. Demikian laporan VOA.